Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jadi posisinya memang mengingatkan dan juga memberikan nasihat. Jadi aku nggak tahu, memang Niki mention nama Juppe. Dua, tiga. Isinya apa? Lihat. Coba kasih lihat omong isinya. Kaget juga gitu, katanya. Wah, lu deket sama yang umurnya, emaknya aja deket sama lu. Ya gue deket sama siapa aja gitu kan. Selangkah lagi tim Nas Garuda merengkul gelar juara. Ya, perjuangan Boa Solosa CS terbilang luar biasa. Sempat tertinggal 0-1 di paruh pertama laga final, tak menyurutkan daya juang tim Merah Putih merebut kemenangan. Hanya dalam waktu 5 menit, tim besutan Alfred Riedel mampu membenamkan rekor superior pasukan Gojek Putih selama ajang AFF 2016. Kendera, blessed. Sampai jumpa. Dan yang menarik, di balik kemenangan Indonesia atas Thailand semalam, dua pemain asal klub Barito Putra, Rizky Pora dan Hansamu Pranata, tampil menjadi pahlawan setelah sama-sama menorehkan sepasang gol ke gawang Thailand. Dan usai pertandingan, Rizky Pora yang begitu perkasa mampu menyisir sisi kiri pertahanan Thailand, tak kuasa menahan tangis bahagia bercampur bangga, bisa menyumbangkan gol untuk Indonesia. Ini buat keluarga, buat bapak, karena bapak udah datang nonton ke stadion, buat bapak dan buat keluarga di Ternate. Semangat juang dan kegigihan pasukan Garuda semalam memang patut diacungi jempol. Sontekan kepala Terasil Dangda tak membuat tim Garuda patah asa untuk merebut gelar juara. Suntikan dukungan dari tribun stadion yang berubah jadi Lautan Merah supporter Garuda, membuat buah Solosa CS tak henti-henti mewujudkan mimpi Indonesia sebagai juara untuk pertama kalinya. Gemuruh Euphoria dan Lautan Merah aksi bela tim Nas di laga final semalam ternyata berkobar jauh sebelum pertandingan dimulai. Dan dibalik aksi bela tim Nas semalam, tiga personel netral menjadi salah satu aktor pembakar semangat di area stadion Pakan Sari Bogor. Gila-gilaan banget, walaupun gak di Senayan, gak di GBK, tapi jauh ya di mana di Bogor ya. Tapi tetap yang Cibinong ya, yang datang banyak banget, rame banget gitu loh. Kita aja tadi jam berapa, jam lima kesini udah padat, padat, bener-bener padat gitu loh. Supporter yang sangat banyak? Luar biasa, luar biasa. Mereka luar biasa supporter. Aksi bela tim Nas tidak saja bergemuruh di Stadion Pakan Sari. Seluruh pelosok negeri bergemuruh yel-yel Indonesia, tak terkecuali di lokasi syuting tukang Ojek Pengkolan. Demi menyaksikan laga tim kesayangannya, Eza Yayang dan kru pemain sinetron Top menghentikan tag syuting. Dan inilah keriuhan para pemain Top dan para kru saat menyaksikan kebanggaan mereka berlaga. Indonesia, 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 Indonesia. Tanah air metak, pusaka kabar dinan jaya. Tim Nas Indonesia. Sekarang sedang berjuang mempertaruhkan nama bangsa Indonesia di kancah Asia. Punya, punya bangsa. Para pejuang-pejuang pelapangan hijau telah berjuang di lapangan hijau. Bahkan Sari Bogor. Hasil dari pertandingan kalah menang itu biasa. Yang penting perjuangan para pejuang kita di lapangan hijau. Kita semua mendukung dan mendoakan agar tim Nas Indonesia bisa menjadi juara. Semoga mereka bisa berjaya di panggung AFF 2016. Dan asal tim Nas menjadi juara terlihat jelas dari guratan wajah Lerby Eliandri. Pasalnya selain tekat cetak rekor pertama kalinya, bagi Lerby kelar juara adalah syarat wajib permintaan mahar kekasihnya Risma Syahrozat saat mereka bersanding ke pelaminan nanti. Ini mungkin awal, langkah awal kita. Tapi di sana nanti pasti tekanan lebih berat buat kita. Karena mereka pasti nekan kita dari menit awal. Tapi kami percaya dengan kemampuan seluruh tim, kita bisa berbuat lebih baik. Akankah trofi AFF bakal menjadi mahar pernikahan Lerby Eliandri? Mungkinkah Stadion Raja Manggala Bangkok bakal menjadi tempat Lerby meminang Risma kekasihnya? Satu hal yang pasti. Tim besutan Alfred Riedel tadi pagi sudah terbang menuju Bangkok, Thailand untuk memastikan trofi juara. Dalam laga pamungkas nanti, sang winger Garuda Andik Firmansyah dipastikan tak bisa bermain karena mengalami cedera. Kena di demikian, Andik tetap terbang ke Bangkok memberi semangat kawan seperjuangannya di Raja Manggala akhir pekan nanti. I think Firmansyah is out for around 2-3 weeks or longer, I don't know, he will come with us. Ya pastinya saya tetap berangkat ke Thailand support teman-teman, saya pastinya juga berharap bisa juara lah. Tidak ada satu pemain yang harus kita ingin tetap semua sama, pemain semua sama kan. Jadi kita semua tetap sudah siap untuk fokus buat laga kedua nanti. Optimis ya? Optimis juga bisa. Tidak ada satu pemain yang harus kita ingin tetap untuk fokus buat laga kedua nanti. Selamat datang untuk timnas. Keren banget ya. Semua itu merinding, oke aja merinding semalam. Karena kan ini kan aksi comeback ya dari timnas Indonesia. Dimana akhirnya mereka itu membuktikan. Meskipun apapun kemarin ada persoalan yang kayak gimana pun, sempat dibengkukan lah. Perso-nya kayak gimana lah, akhirnya malam kemarin, tadi malam itu, dibuktikan 2-1 loh. 2-1. Dan, tapi ya meskipun ya kita memang masih harus terus berdoa nih. Karena ini kan lag pertama ya, nanti di lag kedua nanti mereka akan. Pasti ada lagi. Di lag kedua mereka nanti akan ke Thailand, di lag kedua mereka akan ke Thailand. Dan disitulah kita akan menemukan siapakah juara FF 2016 gitu. Kalau aku tetap Indonesia. Harus. Oke, selamat lo pemirsa. Oh iya. Oke pemirsa, sampai jam 5 sore nanti saya Asya Syarat. Dan saya Ovidian. Akan mengupdate berita selebriti yang terkini. Terhat, terindah. Hanya di Obsessi. Oke. Selanjutnya nih, ada perseturuan dari Julia Perez dengan Nikita Mirzani. Ada apa lagi sih Fi? Tunggu-tunggu, Juppe sama Nikita Mirzani ya Ovid tau nih kalau mereka berseteru. Tapi kok kabarnya nih ya, ini mereka menyeret nama Milani Ricardus juga. Nah kenapa ada Milani Ricardus? Atau yaudah daripada kita penasaran, daripada kita bingung, langsung aja kita simak peliputannya. Kasus hukum yang membelit Julia Perez dan Nikita Mirzani disebut-sebut bakal menyeret nama Milani Ricardus sebagai saksi. Pasalnya Nikita mengaku pernah curhat kepada Milani pas jadi damprat Juppe terkait video mesra Nikita dengan Zekli, suami Nava Urbah. Dari kasus itulah permusuhan Juppe Nikita seolah menyimpan bom waktu yang kemudian meledak dahsyat pasca asisten Juppe diduga dianiaya teman dekat Nikita akhir Oktober lalu. Lantas bagaimana Milani menyikapi posisinya yang serba salah berada di antara perseturuan Juppe versus Nikita. Di posisinya memang apa namanya mengingatkan ya dan juga memberikan nasihat jadi apa namanya aku gak tau. Tiba-tiba Nikita mention gitu nama Juppe saat itu juga Juppe posisinya juga ya sebenernya kan sama-sama ya Nikita sama Juppe sama aku tuh sama-sama yang lebih tua dibandingkan Nikita. Jadi mungkin karena care dan perhatian jadi berusaha untuk mengingatkan. Udah sempat sih waktu itu nanyain ke Nikita juga cuma ya itulah Nikita punya alasan sendiri gitu ya aku mungkin mungkin sebetulnya tau tapi gak bukan part aku untuk buka ke media kenapa alasan dia seperti itu gitu. Kalau si Juppe sih mungkin apa ya Juppe kan namanya lagi sakit ya kadang-kadang ya orang kalau lagi sakit apalagi aku tau ya misalnya kayak apa namanya saudara juga ada yang lagi dikemo. Kadang-kadang kan emotionally state-nya tuh ups and down gitu ya kadang-kadang bisa lagi sensitif, kesel apa ya mungkin bereaksinya kadang-kadang jadi seperti itu karena ya keadaan badannya. Sebagai teman Melani ingin bersikap netral namun bukan berarti Melani berpangku tangan melihat Juppe dan Nikita berjibaku di matras hukum. Sebisa mungkin istri Tyson Lynch ini mengingatkan Juppe dan Nikita agar membenamkan ego masing-masing hanya saja upaya Melani seolah menemui jalan buntu. Iya sedih banget udah deh pengalaman gini lihat Juppe MDP udah bayangkan enak banget melihatnya gitu. Coba aja dulu udah bisa baikan dari ibaratnya diriwan bisa lebih cepat gitu masing-masing membuka hati untuk yaudah ya just drop it, pinggirin, ego dan segala macem dan saling berpelungan benar-benar tulus ya mas gitu loh. Akhirnya kan gak harus ada yang masuk menjarak gitu karena sayang gitu sayang 3 bulan itu waktu mereka bisa kayak Juppe bisa kemo-nya beres. Terus Nikita bisa sama anak-anaknya, anak-anak tidak kehilangan gitu anak-anak kan gak ngerti tertoreh luka buat apa. Kalau buat aku sih sebagai temen dari dua-duanya, dua-duanya orang yang baik artinya aku punya kenal Juppe orang yang baik juga, pekerja keras juga dan lagi berjuang melawan sakitnya. Nih kita juga begitu gitu loh juga anak yang sangat caring juga sebagai temen. Dua-duanya sebenarnya butuh komunikasi dan berbesar hati untuk melepaskan ego masing-masing. Menurut aku ya pribadi ya, it's not really a big thing gitu bukan something yang mereka bisa duduk berdua. Kalau Niky sempat misalnya annoyed dengan Juppe mungkin bersikap apa sama dia cara mengingatkan yang mungkin yang salah. Mungkin Juppe bisa langsung face-to-face ngomong. Maksud gue tuh bukan gitu loh, maksud gue karena gue sayang sama lo gitu ya kan. Dan juga si Niky pun bisa gitu. Aku juga sebenarnya gak pengen ngakuin Kak Juppe, aku pengennya gini-gini nih Kak Juppe. Jadi ngobrol sebenarnya duduk berdua, ketemuan ngobrol gitu. Ngapain coba? Kan dua-duanya bukan yang udah pernah masuk dan tahu bahwa di dalam kan gak enak. Sama-sama ingin membela harga diri dan martabat keluarga masing-masing. Juppe dan Nikita ngotot ingin menyelesaikan konflik mereka di meja hijau. Kemarin Juppe kembali mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melengkapi BAP-nya. Lalu benarkah Juppe memegang bukti berupa video CCTV yang memperlihatkan Nikita ikut menganiaya Luki? Kalau udah kayak begini dia ngelaporin juga, Nikita nunggu apa yang dia mau keluarin itu aja sih. Buktinya berupa capture-an dan ada beberapa capture dan juga ada video satu. Tapi untuk sementara kita tidak mungkin menyampaikan di sini karena itu kan rahasia dari penyidikan. Dia bilang pencemaran nama baik dan fitnah, kayaknya orang tahu deh kalau yang dicemarin nama baiknya dan di fitnah itu adalah Nikita gitu. Tapi ini bisa jadi dibalik. Merasa benar baik Nikita maupun Juppe seolah tak mau mundur selangkah apalagi menarik laporan mereka masing-masing. Jika memang harus kembali menyandang status narapidana dan meninggalkan keluarga untuk bermukim di Hotel Prodeo, Nikita dan Juppe mengaku sudah siap. Nikita sangat siap, sangat siap. Nikita selalu terima konsekuensi yang ada. Jadi kayak gimana pun Nikita pasti siap. Kita lihat aja siapa yang masuk. Jadi saya pikir memang ini dua bagian dari hidup kita, ya harus kita harus melewati semuanya. Saya siap kok, saya sangat berjiwa besar untuk menghadapi semuanya. Dua, tiga. Isinya apa? Lihat, Pak. Coba kasih lihat kamu lalu isinya. Dua, tiga.